Oke silahkan kalian buka halaman 21 latihan soal exercise 2 Complete the following dialogue with your own words Complete the following dialogue with your own words Jadi kalian diminta untuk melengkapi dialog di bawah ini Lanjutannya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri Artinya kalian menggunakan kalimat-kalimat sendiri sesuai dengan konteksnya Soal nomor 1 If you want to be a famous artist Terus kalian harus ngapain Jika kalian ingin menjadi artis yang terkenal Kalian harus ngapain Number 2 If my computer doesn't work Jika komputerku gak bisa digunakan Artinya rusak Kalian harus ngapain You have to see a doctor Kamu harus menemui dokter Jika kamu ngapain If you see an accident Jika kamu menjumpai atau melihat kecelakaan Kamu harusnya ngapain Then number 5 If your teacher asks you to do homework Jika gurumu memintamu Menyuruhmu Untuk mengerjakan PR Kamu harusnya ngapain Oke Untuk soal nomor 1 Silahkan Hulifatur ya Oke silahkan Ditulis di papan Yang menjumpai Yang menjumpai Kami harusnya ngapain Kami harusnya ngapain nomor dua silahkan serinda tiga kamu ya nomor tiga selamat menikmati 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 nomina berarti betul nomina berarti kata benda you should post your talent on the internet oke bagus nomor dua if my computer doesn't work jika komputer ku gak bekerja gak berjalan atel alias rusak if my computer doesn't work I have to take it to I have to take it to a computer repairman oke jika komputerku rusak aku harus membawa ke tukang servis kayaknya itu bukan perintah deh tetapi lebih enaknya kalau if my computer doesn't work my my computer should be repaired to a computer repairman oke ini bisa repairman atau my computer should be repaired to a computer repair shop di tukang di toko servis komputer bisa seperti ini tetapi jika kalian menjawab seperti ini Pak Atwin betulin juga gak masalah ini bisa ini bisa my computer should be repaired to a computer repair shop boleh seperti itu number four sorry number three perhatikan di belakang you have to see a doctor kamu harus menjumpai menemui dokter if you seek and want to have it check if you seek and want to have it check check jika kamu sakit dan ingin memeriksanya lebih tepatnya if you are karena sick ini kata sifat maka if you are sick and want to have it check jika kamu sakit dan ingin diperiksa jadi ditambah R ya number four if you see an accident jika kamu melihat kecelakaan you should to help the victim kamu seharusnya membantu atau menolong korban ada yang salah dikit aja disini kira-kira apa yang harusnya diperbaiki ini udah bener cuma ada yang salah dikit aja setelah should gak boleh ada kata you should help the victim langsung you should help the victim oke gak masalah kamu seharusnya menolong korban number five halaman 22 page 22 if your teacher ask you to do homework jika gurumu menyuruhmu mengerjakan PR you have to do it well kamu harus mengerjakannya dengan baik ada jawaban lain jawabannya kamu apa nomor lima you should do your best kamu harus mengerjakan yang terbaik kamu kamu kalau ada PR kalian harus ngapain jawabannya kerjakan kerjakannya setelah seminggu setelahnya apa iya iya dengerin yang telat-telat ini you have atau you have to atau you should do it right away kamu harus mengerjakannya terserah seserah mungkin bisa seperti ini silahkan yang salah-salah diperbaiki you have to do it well boleh you have to do it right away boleh you should do it right away juga boleh sudah sudah kalau sudah silahkan buka halaman 23 evaluasi ada kunci jawabannya kalau tidak salah ada paling belakang lihat ada 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 evaluasi soal nomor satu perhatikan ayo semua what do you do if you want to be sorry if you want to become a famous youtuber what do you do if you want to become a famous youtuber apa yang kamu lakukan jika kamu ingin menjadi youtuber yang famous famous apa terkenal jawabannya apa disitu you should follow atah halilintar pertanyaannya patwin sekarang kenapa harus menjawab kenapa enggak you follow atah halilintar atau you are following atah halilintar you have followed atah halilintar you are going to follow atah halilintar kenapa harus you should karena beda ya kalau should itu berarti apa artinya should apa seharusnya kalau ada kata seharusnya berarti itu kalimat menyuruh atau menyarankan kenapa kamu harus menjawab yang should jadi seperti yang kita bahas di KD 3.5 ini kalau ada kata should can may itu berarti memberikan saran you better bisa memberikan saran have to must perintah atau kata kerja langsung itu perintah ya seperti itu number 2 if I have another chance to win what should I do apa artinya itu jika if I have another chance to win jika aku punya kesempatan untuk menang apa yang harus yang seharusnya aku lakukan jawabannya apa B you should be more confident to win perhatikan soal nomor 2 pilihannya you might only have one match kamu mungkin hanya punya satu kali pertandingan yang B you should be more confident to win kamu seharusnya lebih percaya diri untuk menang yang C you can win someday artinya apa kamu bisa menang suatu hari nanti yang D yang D apa you have to think before playing kamu harus berfikir sebelum bermain kamu harus berfikir sebelum bermain boleh ini bisa yang E you have to give the chance to other kamu harus give apa give kamu harus memberi kesempatan kepada orang lain masa gitu kita kan gak ngasih kesempatan orang lain untuk menang tetapi kita berusaha menang jadi ada kemungkinan dari B atau C yang betul jadi kalian harus memilih satu-satunya jawaban yang terbaik dari itu kalau memang diminta jawabannya hanya satu jadi kira-kira yang paling baik adalah yang B kamu harus lebih yakin percaya diri untuk menang salam salam nomor 3 coba kamu baca soal nomor 2 i have to wear a thick jacket right i have to wear a thick jacket right i have to wear a thick jacket right right yes pilihnya apa C Maine jika angin dingin di jawabannya ke i have to wear a thick jacket i have to wear a thick jacket right ini Ki lalu miski jika letai nda miski Ini ya boleh, C boleh If you go out now Jika kamu Pergi keluar sekarang Ini bisa juga ya If you study abroad Jika kamu kuliah atau belajar di luar negeri Enggak, bukan If the sun shines Jika matahari bersinar Tidak If the weather comes unpredictably Jika cuaca Datang Tidak dapat diduga-duga Tidak dapat diprediksi Jadi ada dua kemungkinan If you go out now Ada if the cold wind comes Jawaban paling tepat Karena kita berhubungan dengan jaket yang tebal Maka cold wind jawabannya If the cold wind comes Maka C jawabannya Kalau seandainya ada dua pilihan jawaban Maka kalian pilih A sama C Kalau memang konteksnya lagi musim dingin Number four Silahkan, si Linda baca Ani Santi If you arrive here Sinta Sir D Let me know Let me know Santi If you arrive here Apa artinya Jika Kamu Tiba disini Jika kamu sampai disini Bla 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 Beritahu aku Beritahu aku Let me know Santi Sure Tentu Kalau yang A itu artinya apa Read the train schedule Baca Jadwal Train Apa train Baca jadwal kereta Bukan Ask the police right away Bertanya kepada polisi Secepatnya Sekarang juga Oke Bukan Change the schedule Ubah jadwalnya Bukan Yang I Take a bus Naik bis Bukan Berarti jawabannya adalah Let me know Jika kamu tiba disini Beritahu aku Number five If you feel hard to breathe Jika kamu merasa Susah untuk Bernafas Aku I should contact A doctor Oke itu bisa I should wear a mask Saya harus memakai masker Masker Enggak Berarti hanya A Kita lihat yang C I can see a doctor Saya bisa menemui Dokter Bisa gak itu Bisa Tunggu Jadi ada dua kemungkinan jawaban I should contact a doctor I can see a doctor Yang di I possibly go to hospital Aku mungkin Pergi ke rumah sakit Itu bukan perintah Bukan saran Aku mungkin bukan perintah Bukan saran I should take a pill Aku harus minum Obat Ada tiga kemungkinan Yang A Yang C Yang E A A C A C E Jika kamu kesulitan Bernafas Jawaban yang terbaik I should contact A doctor Tetapi kalau seandainya Ada lebih dari satu jawaban Kamu bisa A Bisa I Bisa C Karena ini soal AKM Kemungkinannya kalau ada soal AKM Ada lebih dari satu jawaban Kamu harus Kritis Memilih jawaban Oke The text is for number 6 to number 8 Text berikut ini adalah Soal untuk number 6 sampai 8 Silahkan dibaca Tukar-tukar Pegang micnya Satu aja Hai Dix What's going on? You look so Transfute I have a little bit problem With my gadget If you believe in my skill Let me check Your gadget I believe you But I don't read The instruction yet Oh If you buy A new D D D You have Device Device You have to read The instruction first I agree But Are written in English If you don't understand The instruction I can help you To explain it That's very keen of you That's very kind of you And If We finish To set up The device We can have coffee Out That is lovely Let's Let's do it Hi Dix What's going on? You look so confused I have a little bit problem With my new gadget If you believe in my skill Let me check your gadget I believe you But I don't read the instruction yet Oh If you buy a new device You have to read The instruction first I agree But all are written in English If you don't understand The instruction I can help you To explain it That's very kind of you If we finish To set up The device We can have coffee Out That's lovely Let's do it Oke kita terjemahkan bareng Hai Dix Apa yang terjadi? Kamu kelihatan bingung Bagus Aku Punya sedikit Masalah Dengan Gadget baruku Bisa jadi HP Bisa jadi tab ya Jika kamu percaya Kemampuanku Biarkan aku Mengecek Gadgetmu Aku percaya kamu Tapi Aku Aku belum Membaca Buku petunjuk manualnya Oh Jika kamu Membeli Sebuah Alat baru Device Itu artinya alat Kalau kamu Silahkan ditulis di Modulnya Device itu alat Oh Oh jika kamu Membeli sebuah Alat yang baru Kamu harus Membaca Petunjuk manualnya Terlebih dahulu Aku setuju Aku setuju Tapi Tulisannya ditulis dalam Bahasa Inggris Jika kamu Jika kamu gak Mengerti Jika kamu gak mengerti Petunjuknya Aku Bisa Membantumu Menjelaskannya That's very kind of you Kamu baik sekali Jika kita selesai Menyetting Alat ini Kita bisa Ngopi di luar That's lovely Itu bagus sekali Let's do it Ayo kerjakan Oke Number six Why does Dick look so confused Why does Dick look so confused Apa Kenapa Dick itu Kelihatan bingung He cannot Operate Her new Dick ini Laki-laki apa Perempuan sih Berarti Bukan Her yang ini ya He cannot Operate His new gadget Ini salah berarti Karena he cannot Operate Her Jadi harusnya His He cannot operate His new gadget Perbaiki Bukan her His Number seven Which statement Is correct Related To the text Pernyataan mana Yang tepat Yang berhubungan Dengan text Tony is good Bukan at English In English Diperbaiki itu Salah Tony is good In English Tony is good In English Bukan at English In English Number eight If you buy A new device You have to Read The instruction First Jika kamu Membeli Sebuah alat baru Kamu harus Membaca Petunjuknya Terlebih dahulu This sentence Means that Kalimat ini Berarti bahwa Reading the instructions Help us To set up A new device Membaca petunjuk manual Membantu kita Untuk menyetting Alat baru Number nine Read the lyrics Cause you only need The lights If it's burning low Lagunya siapa ini ya Cause you only need The lights If it's burning low Tidak tahu Kelas Mipal 5 Tadi tahu Tidak ada yang tahu ya Lagu baru ini Bukan lama Biar skip aja Jawabannya apa Everything must be defended Semuanya harus dipertahankan Oke lah Everything must be defended Number ten Don't be selfish Selfish Artinya apa Selfish Repair Selfish Egoist Jangan egoist Eddie I'm not selfish Aku tidak egoist I just want She always cares of me Aku hanya ingin Dia peduli padaku Don't you realize Tidakkah kamu sadar Just listen this part Cukup dengarkan bagian ini If you remember her Jika kamu mengingat dia Jawabannya E atau A Cukup dengarkan bagian ini Jika kamu mengingat dia Lagunya siapa tadi Roma Irama Let her go Siapa yang ini Passenger ulama ya Adul Oke Sekarang kita akan beranjak Ke KD berikutnya Kalau belum di print Silahkan buka HPnya Filenya sudah ada belum KD 3.6 Ya KD 3.6 KD 3.6 Silahkan dibuka Dibuka dulu 3.6 Silahkan Masih loading Sudah dibuka Didownload aja Sudah Belum Dibuang Yang tidak penting Misalnya Misalnya video-video Kamu Yang gede-gedu Kemarin Ya Buka halaman 6 Open page 6 Bacakan ini yang keras Silahkan kalian buka halaman 6 Silahkan kalian buka halaman 6 Lalu Baca kompetensi dasar 3.6 Bantu saya bacakan Membedakan fungsi sosial Struktur teks dan unsur kebahasaan Beberapa teks Prosedur Lisan dan tulis Dengan memberi dan meminta informasi Terkait manual penggunaan teknologi Dan kiat-kiat atau tips Pendek dan sederhana Sesuai dengan konteks penggunaannya Membedakan fungsi sosial Struktur teks dan unsur kebahasaan Beberapa teks Prosedur Lisan dan tulis Dengan memberi dan meminta Informasi terkait Manual penggunaan teknologi Dan kiat-kiat atau tips Pendek dan sederhana Sesuai dengan konteks penggunaannya Dari KD ini Bantu Pak Edwin menemukan Kata kunci apa Yang akan kita pelajari Materi apa yang akan kita pelajari Teks prosedur Itu kata kuncinya Oke The question is Based on your experience Based on your background knowledge Oke Berdasarkan pemahaman kalian Apa yang kalian What do you know about Prosedur teks Apa yang kalian ketahui Dari teks prosedur itu Langkah-langkah Bagus Ada lagi Langkah-langkah ngapain Langkah-langkah Atau cara membuat sesuatu Langkah-langkah Mengerjakan sesuatu Contohnya apa Misalnya Dalam hal yang real Oke Cara membuat Mie ayam Atau indomie Ada lagi yang lain Oke Selain makanan Kamu yang dipikir makanan terus Kamu diketahui NKB lem Oke Misalnya Cara mematikan Komputer Enggak mungkin kan Asal langsung Cabut listrik Ya cara Membongkar Kalau membongkar Kayaknya bisa Yang susah itu Masangnya kembali Yang susah Bautnya Berasa cecer mungkin Jadi Bisa cara mematikan Komputer Atau cara Menghidupkan komputer Cara memasak Mie ayam Cara Apa lagi Banyak sekali Dan biasanya Viewernya Di Youtube itu Kalau membuat sesuatu itu Banyak Jutaan yang nonton Dari Benda yang Karat Jadi bersih Kembali Jadi Bagus Ya kan Sering nonton ya Sepeda Menemukan Mobil Diperbaiki ulang Itu ada Urutan-urutannya Cara mengedit Video jedak-jeduk Di CapCut Misalnya Kan baru kalian kemarin Jadi gitu Nah Jadi itu adalah Text procedure Tugas di rumah Mohon maaf Karena memang ini banyak praktek Tugas di rumah Kalian Membuat video Prosedur Bukan Text lagi ya Kalian buka Halaman Bukan disitu Yang KD baru Halaman 10 Ada dua pilihan disitu Ada How to insert SIM card Ada How to cook rice In a rice cooker Jadi Yang pertama Cara memasukkan SIM card ke HP Yang kedua Cara memasak nasi Atau The third option is You can perform Your own Prosedur text Kalian bisa Performance Prosedur text Kalian sendiri Kalian mau nyari apa Silahkan Tetapi kalau pengen Gampangnya Ini dua ini Pilih salah satu Kalau kalian mau coba Yang lain juga gak apa-apa Patwin kasih tau Ini adalah Prosedur text Dari Patwin Cara kalian Performance Yang baik Performance yang baik Di video Performance kalian Perhatikan Pertama Ini kita Prosedur text Pertama Disitu kan Ada perkenalan dulu Ada Apa Coba dibuka Ya Perhatikan How to insert SIM card Cell phone Nah di paragraf pertama Ini ada Text Cell phone is a modern Communication device Which connects One to the others By voice Ini bla 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 Tetapi Kamu bisa mengarang Sendiri Hello guys I'm going to show you How to insert The SIM card Cell phone My name is Siti Hulufatur Rahma I'm going to show you How to insert Bla 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 Silahkan dilanjut Ada Biar agak sedikit Gak monoton Jadi Tetapi Antara 1 sampai 5 Tetap stick to the plan Tetap di Ini Oke itu yang pertama Tips yang pertama Sekarang P.A.Twin akan Memberikan sedikit Tips Prosedur Bagaimana kalian bisa Perform Sorry Perform yang baik Di video Pertama Kalian install Aplikasi Cellvie Di Google Play Store Silahkan Cari aja dulu Cellvie Iya S-E-L-V-I Yang Coba lihat Bukan Bukan S-L-F-I-E Bukan S-E-L-V-I Iya Itu install Warna biru Do you have any clue What application Is this Kalian tahu Aplikasi apa ini Apa Ada Bagus Ya install dulu Saya Kasih contoh Ke hp nya kamu aja Bukan Sudah di install Karena Patwin Lagi pakai Jadi Saya pakai HP nya kalian Pakai kamu aja ya Terangin Patwin Kurang begitu jelas Oke Aplikasi Cellvie Sudah berhasil Di install Kita Skip aja Oke Sekarang Ada tampilan Seperti ini Dismiss aja Lalu Kalian Klik Di pojok Kanan bawah Tanda plus Bagian sini Lalu Pilih Create new Pilih yang baru Text seperti ini Nah Nanti Text nya yang itu Yang di KD 3.6 Dicopy paste disini Ya Ini contohnya Misalnya Setelah Dicopy dan Dipaste Dipaste Di text ini Kalian bisa Perform Tanpa Seolah-olah Membaca Paham Seolah-olah Lihat ke kamera Kita buka text nya Anggaplah ini Nah Seperti ini Lalu Text nya ini Dikecilin dulu Kalau besar Nah Caranya Klik Yang TT ini TT Kita kecilin Ukurannya Ukuran tulisan Ukuran tulisan Lalu Setelah kecil Oke aja Lalu Kita lihat HP ini Kameranya sebelah mana Ini ya kameranya Jadi ini kita Arahkan ke sini Biar kita Kalau di sebelah sini Kan kelihatan baca Kita kan Butuhnya Mata kita Seolah-olah Melihat di kamera Kita Arahkan ke sini Kita kecilin Seperti ini Baru kita Rekam Nih Izinkan Izinkan Hi everyone Nah ini Kalau jalannya terlalu cepat Dikurangi speed nya Hi everyone This is my first attempt To record video With the help of Mobile teleprompter Dan seterusnya Jadi seolah-olah Kita Nggak baca Kameranya bagus HP nya apa Jadi seperti itu ya Di bagian titiknya Di bagian titiknya Oke Ada pertanyaan Waktunya kurang 5 menit lagi Pak Yatwin akan Coba Bantu Cara pengucapannya Kalau kalian Tidak tahu Cara pengucapannya Nanti bisa Nonton videonya Nanti ini rekaman Patin pakai Kata-katanya Patin sedikit Hi guys I'm going to show you How to Insert sim card Cell phone We know that Cell phone is a Modern communication device Which connects One to the others By voice Written message And data However This device Cannot work Until the sim card Is inserted When inserting The sim card To cell phone Make sure that The cell phone Has been switched off And follow the direction Below First First of all Press the locking Catch And slide the cover Then leave it Off the phone Number two Or after that Push two catches In the opposite direction And remove the battery Next Slide the sim card Carefully Into the slot And make sure That the golden connect Erson Are facing To the connector On the phone Then Put the battery And align it Until snaps Into its place Finally Insert the two catches Of the back cover Corresponding slot In the phone And slide the cover forward Button Of the phone Until it locks Into place Don't forget To switch on The cell phone Wait until It is ready to use Oke ya Udah usah diulang Waktunya tinggal dikit Kalian bisa nonton Lagi rekamannya Text two How to cook rice In a rice cooker Oke everyone I'm going to show you How the rice cooker works So we are going to learn How to cook rice In a rice cooker Jadi kita akan mempelajari Bagaimana memasak nasi Menggunakan rice cooker First Rinse a cup of rice In cold water Rub the rice softly Under the running water Do not rub the rice too long Because it will lose the nutrients Watch the rice Sorry Watch the rice once again Then drain the water From the rice Next Add a cup of water If you cook rice Using an electronic rice cooker Pay attention to the water Ratio The rice and the water Ratio is usually One part rice To one part water Then Place the cooking pot In the rice cooker Properly Cover the pot Select the cooking button Right after the light on Sorry After the light on the rice Cook Cook turns Sorry ya Ini seharusnya The light on the rice cooker Turns Finally When the rice has been cooked And is resylent Flip through the rice Very gently Using a rice spatula Jadi kalian seperti itu Kalau kalian punya Prosedur teks yang lain Yang lebih mudah Misalnya Silahkan kalian gunakan Enggak harus ini Kalau apa sih nasi Buat nasi Kayaknya Enggak keren Mau buat yang lain Silahkan Kalian sudah punya Cara-caranya tadi Menggunakan aplikasi selfie Kalian copy teksnya Kalian paste Di aplikasi selfie Arahkan teksnya Ke dekat Kamera Lensa kamera Sampai disini Sampai disini ada pertanyaan Oke Pak Ituin Akhiri Sebelum kita akhiri Kita akhiri Perbelajaran kali ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Ayat itu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.